Terima kasih. Ketiga pelaku penipuan dan hipnotis yang berhasil ditangkap oleh jajaran Satres Krimpores Cimahi, Kota Cimahi pada Kamis sore. Pelaku berinisial IS, AS, dan DT tersebut hanya tertunduk malu saat diamankan oleh petugas kepolisian. Dalam menjalankan modus operandinya, ketiga pelaku sudah mengintai korban di salah satu bank di Cimahi. Dari tiga pelaku, satu tersangka perempuan berperan untuk menanyakan alamat kepada korban yang sudah lansia. Setelah dilakukan bujuk rayu oleh pelaku, korban pasangan suami istri tersebut diajak naik mobil untuk menunjukkan alamat yang ditanyakan pelaku. Di tengah perjalanan, korban diajak makan di suatu tempat. Setelah itu pelaku lainnya mengambil uang Rp120 juta dan 13 gram emas dari tangan korban. Setelah mendapatkan laporan kasus penipuan dan penggelapan uang dengan modus hipnotis, tak perlu waktu lama, petugas Satres Krimpores Cimahi menangkap para pelaku di kawasan Kabupaten Cianjur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa dua unit mobil, dompet, dan pakaian korban. Pada saat korban sudah terberdaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh tersangka, akhirnya korban menyerahkan apa yang dipunyai. Baik berupa perhiasan maupun uang, uang tersebut diambil dari bank yang ada di padalarang, di daerah padalarang atas tujuh rayu dari tersangka tersebut. Pelakunya sudah bisa tertangkap dan untuk selanjutnya terima kasih kepada Bapak Kepolisian, Bapak Kapolres Cimahi telah mengungkap, menangkap tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Pihak Kepolisian pun mengimbau agar warga senantiasa untuk berhati-hati dengan orang yang tidak dikenal saat berada di luar rumah, karena modus penipuan dan hipnotis jelang lebaran marak terjadi.